Nanti kan ada Nobar nih di Planetarium, ada Nobar nih, nonton bareng. Nah kita akan coba tanyakan reporter kita, Ibnu Haikal, yang saat ini sudah berada di Planetarium Jakarta. Halo Haikal. Silahkan laporannya Haikal. Halo Haikal. Ya Haikal. Ya silahkan Haikal, laporan Anda. Baik, saat ini saya sedang berada di Planetarium Jakarta, di mana ada kurang lebih 5 hingga 10 ribu warga Jakarta memadati Planetarium ini, di mana mereka semua datang dari berbagai wilayah, bahkan ada yang datang dari Surabaya, Yogyakarta, dan juga di luar Jawa seperti Kalimantan Selatan datang mengunjungi Planetarium ini. Bahkan tempat Planetarium sudah tak lagi mampu menampung para pengunjung, karena di sini semua sudah sangat penuh, dan warga harus berganti-gantian melihat teropong matahari, gerhana matahari total pada hari ini. Elisa, Rudi. Ya Haikal, persiapan seperti apa yang dilakukan oleh Planetarium, karena kabarnya mereka juga menyiapkan semacam teropong, kurang lebih ada jumlahnya 8 begitu, apa memang seperti itu, atau apa saja kemudian persiapan yang bisa dilakukan dengan pengunjung yang membludak, seperti yang terlihat di belakang Anda saat ini? Ya, Planetarium telah memasang 6 teropong yang bisa digunakan oleh warga Jakarta, dan juga satu teropong utama yang terdapat di atap Planetarium itu sendiri, dan di sini bisa dilihat warga memasuki gedung-gedung ini secara bergantian, untuk bisa melihat secara langsung gerhana matahari total melalui teleskop yang telah disediakan oleh pihak Planetarium. Selain itu, Planetarium juga membagikan sekitar 2.500 kacamata hitam khusus untuk melihat gerhana tersebut, dan sayangnya kacamata hitam ini sudah habis karena warga masih saja terus memadati Planetarium, yang bahkan warga sudah tidak lagi bisa memasuki gedung utama Planetarium, karena sudah terlalu penuh untuk menonton live streaming yang disediakan Planetarium di dalam gedung tersebut. Veronica. Baik, terima kasih. Demikian laporan Ibnu Haikal, dan kita akan terus menantikan laporan Ibnu Haikal.